Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amun Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Kalian bisa kunjungi website atau IGnya Karena lagi ada event Attack on Titan Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek Instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua sama tangan di channel kemain Dan kali ini gue bakal bahas gameplaynya Min Sitar dengan skin collector Yang baru aja rilis tadi jam 3 sore Nah, untuk tampilan dari Min Sitar kurang lebih yang kalian lihat di video gameplay Ada cincin atau ring di belakang kepalanya Min Sitar Ngingetin gue sama skinnya Martis God of War Ini adalah skin collector Wah, basic attack dan skill 2-nya sih Ya kalau kita bandingin sama skin starlightnya Min Sitar yang udah bagus itu Jelas ini lebih bagus Tapi ya perbedaan harga kan jauh ya Jadi ini adalah skin collector yang inilah collector ya Nggak kayak Silvana collector gitu kan Collector doang labelnya Nah, untuk main Min Sitar itu Ini Gunain skill 2-nya Hmm, mau skill 1 gue nggak sempet Jadi gunain skill 2-nya atau basic attack-nya 5 kali Nanti bakal nge-stun musuh Dan dapetin recover darah buat Min Sitar Jadi skill 2-nya Min Sitar itu hitungannya basic attack damage ya temen-temen ya Jadi bukan skill damage Makanya kenapa kalau dia pakai sabit ijo Dia skill 2 begini Itu bisa nge-slow musuh Dan kalau kalian pakai thunderbell gitu ya Pakai misalnya DHS Si Helbert Itu juga worth it banget Semakin tinggi Attack speed kalian Skill 2 Min Sitar akan semakin cepat tusukannya Dan Min Sitar itu bisa di-combo dengan flicker Jadi skill 1-nya di-combo flicker ke belakang Di-combo flicker ke depan juga bisa Seperti hook skill 1-nya Franco Jadi itu ya Untuk pasifnya Min Sitar Dan skill 1 Kita bisa begini Tuh, ketarik ruby-nya ke dalam tuh Itu pasti ruby-nya nggak nyangka tuh Hidup dia kan Akan jatuh di tangan skill 1 flicker Min Sitar Untuk efek ya Gue nggak bakalan bisa banyak bilang Karena ini efek emang keren banget Kalau udah keren tuh ibaratnya penjelasan lain Nggak perlu ya Udah keren aja udah Ini cakep banget Dan emang Min Sitar adalah hero yang Udah lama nggak kelihatan Tapi jujur loh guys Dia tuh mampu ngelawan hero ruby Yang emang Dimana ruby ini lagi meta kan Atau bahkan ngelawan hero-hero Yang punya skill blink Atau skill dash Macem Pakuito Ruby juga bisa Lihat ruby-nya mati 2 kali dong Karena gini guys Kalau ruby Dia itu nggak bisa keluarin pasifnya Yang loncat Kayak abisnya skill begitu loh Kalau Benerita juga sama Dia nggak bisa gunain ultimate Dan nggak bisa gunain pasifnya Pakuito juga sama Dia nggak bisa ngegunain skill 2 Dan skill 3-nya Jadi Counter hero nge-blink Counter hero dash Yang perlu bergerak Dan ada perpindahan tempat Itu bakal di-cancel semua Dengan ultimate-nya Min Sitar Jadi artinya apa Si Benerita itu Kalau muncul sebagai hero musuh Gaspol Min Sitar Jadi pilih hero ini tuh Emang situasional Dan kebetulan di game ini Ada yang pake Benerita tuh Jadi Beneritanya sebagai hero jungler Bukan sebagai hero exp lanernya Ruby-nya exp lane Nah kita incer dulu Si Gordnya kena tarik skill 1 Skill 2 tuh Ke stun Si Gordnya Dan kita dapet darah Itu stunnya ngeselin banget loh guys Lebih-lebih Kalau kalian komboin stun pasifnya itu Dengan ultimate Yang dimana ultimate-nya Min Sitar ini kan Bakal muncul 4 Semacam kayak Pegawai kerajaan Dari Min Sitar Karena kan ceritanya kan Dia raja dari Myanmar nih Kalau nggak salah ya Jadi kalau dia skill 1 gini Dan ultimate tuh Ada 4 kesatrianya Bantuin nyerang Dan itu bisa ngetrigger juga Pasifnya Min Sitar Dan semakin gampang Untuk ketrigger Karena ya pegawai istana ini Itu Empat kali Tusuk kan hitungannya Karena ada 4 Buset gue di ulti Skill 1 Flicker dulu Sebelum kita mati Minimal kita Nah Ajak 1 Kena 3 tuh Nah habisin kari Yoi Benedettanya kena ultimate Guys liat Cuman mbak-mbak biasa Benedetta Kalau udah Kena ulti nih hero Dan kalau misalnya Gue ketemu Bennett Pakuito Hero-hero yang ngeblink Gue suka banget pake nih hero Bahkan Ruby Jadi Ruby di game ini Itu murni Cuman nge-skill-nge-skill aja Pasifnya nggak kegunain Karena ya pasifnya nge-blink Oke Gue coba Skill 2 dulu Nice banget itu skill 2 nya Cecil nya juga Nice banget Waduh Gordnya yang dapet Itu ultimate nya Oke Masih ada skill 1 sih Bentar lagi Nah gue tarik aja Franco nya lah Sambil skill 2 Nah Gitu dong Wipe out guys Ini kita sampe Udah menit 9 ya cuy Soalnya tadi Di mid game nya Sempet Hampir Goyang gitu loh Gameplay team kita nih Early game nya kan Dibilang unggul Juga enggak ya Tapi minimal lebih tinggi lah Secara Overall gitu ya Gold nya Zoning Turret segala macem Mid game sempet Tseo-seo Eh akhirnya Mid to delete game nya Udah mulai dapet Momen Semoga momen nya Sampai akhir game Karena Ini gue punya flicker skill 1 Nih Tuh Ruby nya kena jumpscare Bro Visitar tuh masih bagus loh Guys jujur Tapi emang ya Kayak penjelasan yang gue Bilang tadi gitu ya Di awal video Situasional Kalau misalnya musuhnya Nggak ada yang nge-bling-nge-bling gitu ya Nggak ada yang kita perlu stop Pergerakannya Ya susah juga Misitar Dan Misitar adalah Counter nya hero Digi Karena Digi kan tinggal imun Dengan gunain ultimate nya Ulti nya si Misitar Nggak bakalan Kepake Skill 1 flicker dulu Yaelah mau flicker begitu Gue kena skill 2 Pas banget lagi timing flickernya itu Kena skill 2 Nana Hmm Ada yang lagi sendirian nih Ada yang lagi Aduh ultimate gue lagi Cooldown lagi 10 detik lagi coy Nih gue main-mainin dia doang ya guys Sambil basic attack aja lah Gini dah Nah Sambil tunggu pasif dulu Nah pasifnya udah selesai Nah sekarang gue ulti kesini Nah Liat tuh guys Cuman bamba biasa coy BD data Jalan kaki dia Pasifnya nggak bisa dipake Yang basic attack diteken Skill 2 juga nggak bisa Ulti nggak bisa Skill 1 nggak bisa Itu betul-betul Counter penuh lah Itu definisi hero counter Karena mau gimana ya Mau lu jago pun Karena skillnya ditutup semua gitu ya Karena skillnya useless Jadinya gara-gara di ultimate Citar Mau jago pun ya susah gitu ya Itu definisi Emang kena counter sih Mungkin kalau di game ini kan Mungkin ada beberapa hero yang Emang kita bilang counter Tapi Gampang juga Kita sebenernya bisa Cara lawannya gitu ya Kalau tadi itu emang Cara lawannya tinggal Tinggal berdoa aja sih Ibarat Poveus ketemu Bennett gitu kan Atau Poveus ketemu Harith gitu kan Ibaratnya lo nggak ngedash gitu Nggak ngaktifin pasif Ya kayak Benedetta ini Lihat tuh Jalan kaki cuy Mau jalan kaki keluar dari ultimate Citar Yang kita udah tau Kalau di ultimate Citar biasanya ya Ya ada yang bantuin sih Kayak tadi ada Kari yang ngehit Ada Cecilien yang tampol-tampol Kayak gini Bennettnya sih udah betul-betul Pure nggak main sih game ini sih Karena kan udah mulai masuk late game Dan Kalau udah masuk late game Gue kan udah nggak lagi fokus di laning Udah lebih sifatnya Jadi second initiator Jadi Di game ini Kita ada saber roamer teman-teman Ya udah jelas ya Saber roamer Nggak mungkin main tank Jadi di game ini Gue smith tank Dan item yang gue bikin Emang lebih cenderung Banyakan item defense Bikin thunder belt Bikin immortal nantinya Ya walaupun sih Itu Saber roamer ya kan Nah immortalnya udah jadi cuy Tapi di game ini Gue bikin rose gold guys Karena Kenapa gue bikin rose gold Nggak bikin Athena Karena Ini aja sih Biar ada damage tambahan lagi ya tuh Biar Udah 3 kali Apa 4 kali ya Dia udah kena Kena apa Kena shutdown dengan ultimate Di bawah tadi Di situ sekali Kena 2 Aduh Stone skill 1 nya Untung Ditarik sama itu ruby guys Ini ruby kadang-kadang Bisa jadi impostor Nah Gue nggak mati ruby Masih ada Immortal Nah Immortal gue masih hidup Yang ada yang mati ruby Oke lah Jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya Misitar yang terbaru Ini adalah skin collector nya Kurang lebih Emang efeknya sih Wow banget Nggak bisa bilang apa-apa Selain keren Karena kalau udah keren Emang nggak ada yang Kita perlu jelasin lagi Kecuali ada yang kurang Baru kita jelasin ya kan Kurangnya ini Kurangnya itu Kalau udah keren Udah keren aja Udah cakep User misitar Atau yang emang Pingin main Nah Inhero Worth it banget Dan see you guys On the next video Di channel ini Dan bye-bye semuanya